Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Montage kita online ya. Sampai ketiga. Belum pada datang tapi kita akan mulai aja. Sudah jam 8 soal. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik pekan lalu begitu ya. Mengenai causalitas hubungannya dengan ordering dan hubungannya dengan waktu, dengan time and clock. Tapi sebelumnya terima kasih sudah mengerjakan kuis. Kemarin satu orang berarti sudah lebih banyak. Terima kasih juga beberapa mahasiswa sudah submit. Jangan lupa deadline-nya hari ini ya, hari Jumat. Sudah banyak yang ngumpulin. Lima orang kalau nggak salah. Jadi proper sih mestinya doable gitu ya within two weeks. Jadi mudah-mudahan siapkan segera dikerjakan. Pekan depan. Pekan depan pada saat pertemuan offline pertama kita, saya akan juga rilis pendaftaran untuk kelompok. Jadi mulai pekan depan kalian sudah bisa berkelompok, mencari kelompok, tiga orang begitu ya. Untuk mengerjakan mini capstan project. Dan di pekan yang sama atau pekan berikutnya, saya juga akan minta mahasiswa MTI untuk post begitu ya, memperkenalkan diri dan juga menyampaikan usulan topik yang mau mereka bawakan. Capstan projectnya mereka begitu. Jadi nanti kalian sudah mulai bisa diskusi dengan kakak-kakak dari MTI. Ya, itu mungkin sekilas intro dari saya. Sementara ini timeline kita masih sesuai schedule ya. Time clock ordering and event harusnya selesai sampai pekan ini, karena tugasnya akan di deadline-nya ini begitu kan. Dan pekan ini sudah pekan 12 sampai 23, kita akan masuk ke topik logic time and forecast protocol. Anyway, assignment 2 akan rilis kan depan. Jadi silakan untuk siap-siap kembali. Sudah mulai banyak yang masuk, saya ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya mulai ke kapteri kita pada pagi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau verifikasi boleh. Ini agak monoton kita soalnya masih online ya. Nanti menungguan pekan depan kita bisa lebih interaktif dan ada kegiatan lebih bervariasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke broadcast protocol dan logical time. Logical time nyambung ke yang kemarin dan berikutnya broadcast protocol. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membahas apa saja prerequisite yang dibutuhkan oleh sistem, distributed system, satu atau lebih. Computer yang saling berkomunikasi ketika mereka mengirimkan pesan. Dan apa saja isunya ketika sebuah pesan dikirim. Dan nanti ujung dari slide ini, pada hari ini kita akan melihat bahwa ternyata satu hal saja itu menjadi sangat signifikan dalam konteks sistem terdistribusi, yaitu ordering of events. Jadi urutan kejadian, timeline kejadian, kejadian apa, mendahului kejadian apa, itu menjadi sangat penting dan itu menjadi fokus dari fault tolerance problem. Kenapa sih kok malah jadi ke ordering? Pak, kan kita lagi bahas masalah fault tolerance ya. Maksudnya fault tolerance ada yang menangkap logiknya di mana. Kenapa kita untuk membahas masalah fault tolerance, yang topik besar kita kan fault tolerance system gitu ya. Kenapa kita harus bahas ordering of events? Kenapa ordering itu menjadi sangat penting dalam konteks fault tolerance? Ada yang mau share pendapatnya? Silahkan, ada yang mau coba enggak? Kenapa ordering of events itu menjadi penting dalam konteks fault tolerance? Ada yang mau coba berbagi pendapat? Enggak ada yang salah, tenang aja. Silahkan. Ada yang mau coba? Kok membahas fault tolerance? Ada hubungannya dengan ordering of events? Ayo, ada yang mau lentiang enggak? Coba aja. Kenapa nyambung ke situ? Atau pertanyaannya diubah. Apa aspek terpenting dari fault tolerance sistem? Sistem yang fault tolerance itu, apa aspek terpentingnya? Ketika kita mendesain sebuah sistem yang fault tolerance, apa sebetulnya fitur utama dari sistem tersebut yang kita capai? Ada yang mau share? Ayo, silahkan. Kalau ada yang mau. Enggak perlu on-camp. On-make aja. Belum ada. Oke, kita bungkus dulu nanti kita. Balik lagi ke pertanyaan itu later on. Kita review lagi materi pekan lalu. Kenapa sebelum bahkan kita belajar ordering of events, kita belajar dulu time stamp, waktu. Time and clock. Ini contoh yang kemarin kita bahas. Buat, untuk menentukan atau memodelkan ordering of events, urutan kejadian, maka kita paling mudah dimodelkan dengan memanfaatkan prinsip kausalitas. Walaupun konsep kausalitasnya jadi agak rancu dengan yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari, sebab akibat itu dibahas, dikaji dengan lebih dalam. Betulkah penyebabnya? Bukan hanya sekedar urutan kejadian. Tapi dalam konteks kemodelan komputer, kayaknya agak sulit kalau pakai reasoning kayak gitu. Jadi kita cukup limit konsep kausalitas yang kita bahas adalah dengan prinsip ordering of events yang kita bahas. Makanya muncul jokes, apa penyebab utama perceraian. Penyebab utama perceraian, kalau dikaji secara sosiologis, sosial, sosiologi, mungkin akan ada banyak kebutuhan ekonomi dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks ordering of events, banyak hal yang menjadi valid. Apa penyebab perceraian? Tentu saja pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan pasti terjadi sebelum perceraian. Ini mungkin kita samakan frekuensinya biar kita ada di halaman yang sama untuk memakai event. Ini contoh yang kemarin kita bahas. Apa yang mungkin terjadi ketika proses sistem terdistribusi mengirimkan pesan. Bisa jadi pada suatu node A, dia mengirimkan pesan M1 pada saat T1. pesannya tentu saja dibroadcast ke semua user yang ada dalam network. Ini ilustrasinya minus kirim ke diri sendiri. Padahal harusnya iya. Nanti kita akan bahas ketika masuk konsep broadcast. Tapi ada kemungkinan, ada kemungkinan pesan itu tidak diterima pada waktu yang bersama. Ingat model, apa namanya, asumsi timingnya begitu ya, partial synchronous. Jadi agak sulit untuk kita memodelkan yang synchronous, yang benar-benar pada saat dikirim, saat itu juga diterima. Enggak partial synchronous. Somehow akan diterima, tapi butuh waktu. Upper bound-nya agak lagi. Implikasinya adalah, ketika A mengirimkan message M1 ke B dan C, B sudah menerima pesan tersebut sebelum C menerimanya. dan akan ada isu ketika B membalas M1 dengan M2 pada saat T2. Balasannya tentu saja broadcast juga kan, tapi pesannya tidak diterima secara terurut oleh C. Isu kan. Ini tidak ingin kita hindari. Ingin kita hindari. Jadi, kalau hanya mengandalkan timestamp saja, physical clock T1, T2, walaupun T1 dan T2 atau waktu pada A, B, C sudah tersinkronisasi, kejadian ini highly likely akan terjadi. Jadi saatnya kita coba pindah nyari cara mengukur waktu yang lain. Sebelumnya, sempat disinggung ada monotonic clock versus day apa namanya, full day timing, begitu yang jam jam varian dengan jam monotonic kita sudah bahas. Dalam konteks tertentu, monotonic akan lebih konsisten, begitu kan. Tapi, apakah monotonic cukup? Tidak cukup. Tapi kita perlu go further dengan konsep yang lain. Konsep monotonic clock itu bisa kita bahas dalam konteks logical clock. Jadi sebenarnya sudah bahas ada physical ada logical clock. Physical benar-benar ngitung detik demi detik yang berlalu. Tapi kalau logical clock berdasarkan sebuah event. Kita di hidupan sehari juga suka pakai logical clock. Janjiannya abis zuhur ya. Abis zuhur itu logical clock, bukan physical clock. abis makan siang, abis nyelesain tugas ya, abis serapat, hari kita ketemuan abis serapat. Itu semua logical clock, bukan physical clock. Dan itu sudah kita gunakan sehari-hari. Somehow, itu lebih meaningful kalau misalkan dalam konteks sistem terdiskusi. jadi, isu kenapa kita tidak pakai physical time stamp atau physical clock itu karena akan banyak terjadi inkonsistensi dalam konteks kausalitas yang nanti ujungnya ke ordering, keurutan sandit ring. Makanya, supaya bisa meng-capture kausalitas ini, biasanya kita pakai logic yang memenuhi memenuhi aturan ini. Logik saja, common sense saja. Sebuah event satu terjadi sebelum event dua atau sebuah event satu menyebabkan event dua. Jika dan hanya jika waktu terjadinya event satu sebelum waktu terjadinya event dua. Begitu kan? Itu logikanya. Dan sekarang kita pakai T besar. Bukan T kecil lagi. T kecil physical clock tapi T besar adalah logical clock. Jadi, event satu menyebabkan terjadinya event dua jika dan hanya jika waktu terjadinya event satu lebih kecil atau sebelum waktu logical terjadinya event dua. Udah, simple saja. Nggak mungkin sebaliknya. Sama konteksnya dengan percaraan yang tadi. Logical clock yang dibahas di kuliah kali ini ada dua lampor clock. Ditebak ya. Dari mana nama ini? Dari penemunya sendiri begitu ya. Profesor Leslie Lampor. Jadi, itu pokok penting di kuliah ini yang mesti kalian baca papernya. Tolong ya. Sebelum lulus kuliah ini papernya harus sudah dibaca. Somehow, ketika kalian ngerjain tugas satu kemarin ya mungkin beberapa bagiannya udah kalian pahami. Yang kedua, ternyata lampor clock itu juga kurang. Ada yang disebut sebagai faktor clock. Nanti kita akan bahas video-nya. lanjutin anytime silahkan tanya. Oke, lampor clock itu kayak gimana cara karyanya? Oke, kita lihat pseudocode-nya aja. Nanti contohnya setelah sliding. Jadi, untuk lampor clock pertama, setiap node itu pasti punya lokal variable T. Jadi, pada saat sebuah sistem terdistribusi di minimalisasi, setiap node harus men-define variable T sama dengan node. Oke. On any event occurring at the local node, untuk setiap event yang terjadi pada setiap node, tapi locally begitu ya, increase T sama dengan T plus 1. Bayangnya, jadi kalau punya tiga node, maka logically kalau ada event, sekarang T-nya, T-nya plus 1. event berikutnya, increase lagi T plus 1. Tapi locally aja. Ini prinsip yang kemarin. Atau, apalagi yang membuat kita meng-increase lampor clock variable T ini, on request to send message M, do T sama dengan T plus 1, send T, M via the underlinked network. Jadi, sebelum kita mengirimkan pesan, saat ini T sama dengan 0. Terus kita mau kirim pesan. Kita increment dulu T-nya plus 1, baru kirim pesan. Jadi nanti pesan tersebut dikirim pada saat T plus 1. Nah, ingat, kan kan tiga kan event itu, satu terjadi pada event anything pada node lokal, pada saat ingin mengirimkan pesan, pada saat menerima pesan. itu adalah apa namanya, event. Maka, clocknya harus bertambah. Tentu saja yang terakhir yang tersebut sama. Ketika menerima T aksen, M, menerima pesan M pada saat T aksen, begitu, maka update lampor clock kita dengan cara pilih yang paling tinggi antara T, variable T yang kita maintain, dengan T aksen yang dikirim oleh node lain. Mana yang paling tinggi, kemudian increment plus 1, karena itu event yang baru. Ada pertanyaan? Ini, ini kemarin sempat dibahas, giliatin gitu ya rumusnya ini, Sudokun. Sih gampang ya? Sini, seharusnya sih masih gampang. Kalau enggak make sense, langsung aja tanya ya. Tanya aja lah. Ada. Ini kalau diumusnya, jadi each node maintains counter T increment setiap terjadi event A. Apabila L, E adalah nilai dari T setelah increment, attach nilai tersebut ketika kita mau mengirimkan pesan. Pun ketika terjadi sebaliknya, ketika kita menerima pesan dari node lain, skew jam kita, skew lamport kalau kita adjust lamport kita sesuai dengan apa namanya, T lamport yang dikirim oleh, atau yang di attach dengan pesan yang di. Jadi propertinya dari lamport ini, jika A terjadi sebelum B, maka lamport clock A pasti lebih kecil dari lamport clock B. Yang memenuhi itu kausalitas, tapi tidak jika dan hanya jika tidak sebaliknya, jika lamport clock A lebih kecil dari lamport clock B belum tentu A terjadi sebelum B. Tidak sebaliknya. kenapa tidak sebaliknya? Coba, dari tiga event ini, mana yang menyebabkan statement kedua jadi valid atau jadi tidak imply A atau B karena ada yang mana? Karena ada ketentuan yang mana? Dari tiga ini, ketentuan mana yang membuat statement dua ini menjadi valid. Ayo, yang mana? Tiga tadi. Lamport clock A lebih kecil dari lamport clock B tapi tidak belum tentu A mata B. Ingat gambar yang kemarin. karena ada ini-ini ya, local event incrementation. Jadi, karena ada incrementing pada setiap local event terjadi, maka kita tidak bisa juga tidak bisa menjamin kalau property ini berlaku sebalik. Hal lain bisa juga ada lamport clock A sama dengan lamport B. dimana A tidak sama dengan B. Jadi, ada kemungkinan konkurasi. Kalau udah ngomongin total ordering, nanti kan goal-nya adalah total ordering. Saya mau ini dulu, balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa total ordering penting? Kenapa tetap perlu mikirin gimana caranya ngurutin pesan dalam sistem yang fault tolerant? Ada yang udah punya jawaban? Ada yang udah punya pendapat? kenapa sih ngurutin pesan penting? Kenapa sih kita malah ngomongin mengurutkan pesan? Padahal kita lagi ngomongin fault tolerance sistem. Ada yang udah punya pendapat? Kenapa kita mesti ngomongin ngurutin pesan? Padahal kita lagi ngomongin fault tolerance sistem. Sistem yang fault tolerant. Udah ada yang punya pikiran? Belum? Belum ada? Oke, saya keep lagi. Itu pertanyaan yang mesti dipikirin ya sambil nanti kuliah kita berlangsung. Oke, kita lihat, kita bahas satu-satu. Oke, contoh kembal. contoh pada node A lampor clock-nya didefinisikan sebagai 1, A. A adalah node-nya, 1 adalah event. Kemudian ada 2A, ada 3A. Di B juga sama, ada 3B, ada 4B. Di C juga sama, ada 1C, ada 5C. Kenapa jadi 5? Kita urutin jadinya B. Aturan pertama, pada saat terjadi event pada sebuah node, kayaknya diincrement dari 0 menjadi 1. Oke, terjadi. Pada saat akan mengirimkan pesan, increment dulu baru dikirim. Benar gak? Oke, diincrement dulu dari 1 jadi 2 baru kirim pesan. pesannya 2, M1. Betul ya. Kemudian pada saat terjadi local event lagi, diincrement lagi. Di B, pada saat dia menerima pesan dari orang lain, cek lampor clock-nya. Terus cari yang paling tinggi, kemudian diincrement. Pada saat itu, di B, lampor clock-nya bernilai 0. nerima pesan dengan lampor clock 2. Maka bandingin 0 sama 2 gedean mana? Gedean 2. Abis itu increment jadi 3. Setelah itu B mau kirim pesan. Aturannya sama. Sebelum kirim pesan, increment dulu baru kirim pesan. Jadi awalnya 3 jadi 4. Abis itu kirim pesan. Dengan pesan isinya 4, M2. Nah, karena di C sebelum nerima pesan dari pesan M2 dari B itu dia udah ada event. Dari awal sudah diincrement lampor clock-nya jadi 1. Dan dibandingkan 1 dengan 4. Gedean mana? Gedean 4. 4 increment nya 5. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Ini ini adalah kalau misalkan kita memodelkan aturan ordering dengan menggunakan clock. ada pertanyaan sampai sini. Sebelum saya lanjutkan, isunya di mana? Isu mana yang kita tidak inginkan dari gambar ini? Tolong ditunjukkan. coba, ada isu di mana nih? Di gambar ini. Yang dalam konteks pengurutan pesan kita tidak ingin terjadi. Coba, di chat juga boleh. Silahkan. Isunya yang mana nih? Di gambar ini. Dalam konteks ngurutin pesan kita tidak ingin itu terjadi karena kita ingin mencapai sebuah kondisi di mana kita harus ngurutin. Mana event yang duluan, mana event yang belakangan. Kita pengen kayak gitu. Tunjukin ke saya mana yang tidak bisa kita urutkan. Mana saja yang tidak bisa kita urutkan. Oke, saya bantu. Mana event yang dalam konteks event yang terjadi pada ketiga node ini mana event yang terjadi pertama kali. Event mana yang terjadi pertama kali. Satu A atau satu C. Nah, itu kan. Tidak konklusif kan. Kita tidak tahu bisa saja satu A, bisa saja satu C. Gak bisa. Kalau total order harus ada yang duluan dan harus ada yang belakang. Mana lagi? Selain satu A, satu C, mana lagi yang tidak bisa kita tentukan mana yang terjadi duluan. Mana lagi yang kita tidak konklusif siapa yang duluan. 3A sama 3B. 3A sama 3B tidak konklusif. Kita tidak tahu siapa yang duluan. 3A duluan atau 3B duluan. Nah, jadi lampor clock ini oke, tapi ada isu. Ya kan? Isunya tadi. Ada kemungkinan yang konkuren. konkuren itu bisa juga sebetulnya memodelkan ketidaktauan kita tidak konklusif. Jadi isunya begitu. Isunya begitu. Kalau somehow sebelum adanya vektor clock, kita tetap bisa oke, minimum kita bisa men-define total order pakai lampor ini. Tapi aturannya jadi lebih panjang. Kita lihat make sense atau enggak ya. Total order itu berarti A terjadi sebelum B secara total order artinya pasti total order atau bagaimana bilangnya bahasa Indonesia ya. A pasti terjadi sebelum B urutannya jika dan hanya jika ini dia agak panjang jadi nganya rulunya lampor clock A lebih kecil dari lampor clock B oke, that makes sense atau ini apa nih? tambahannya lagi atau lampor clock A sama dengan lampor clock B dan node A dikurangi dari node B berarti nambahin satu rule apa rule-nya nih? Kalau pakai lampor clock aja total order itu ada rule tambahan rule tambahannya adalah ini jika node A kurang dari node B jadi karena tidak konklusif jadi kita tambahin rule-nya jadi rule-nya gimana? jadi kalau sekarang ada ada 1A dan 1C mana yang duluan? kalau berdasarkan rule total order yang di bawah ini 1A sama 1C mana yang duluan? kurutan 1A dan 1C berdasarkan rule yang ini mana yang duluan? ini lampor clock A sama dengan lampor clock B dan node A n itu n ya node-nya node A node dimana event A terjadi kurang dari node dimana event B terjadi jadi ditambahin rule-nya berdasarkan urutan node sekarang 1A dan 1C duluan 1A abis itu baru 3A sama 3B juga sama 3A duluan baru 3B rule itu ditambahkan karena kita tidak konklusif kalau pakai lampor clock jadi mau gak mau karena goal akhirnya adalah total order yaudah deh ditambahin 1A walaupun sebetulnya kita tidak tahu kan 1A sama 1C itu duluan mana kejadiannya 3A sama 3B itu kejadiannya duluan mana kita gak tahu gak konklusif tapi at the end of the day kita berusaha untuk oke harus comply dengan maka kelemahannya disini berikutnya nah ada yang lebih lumayan nih bisa solve the problem problem yang apa namanya tadi itu yang tidak konklusif dan sehingga harus diurusin itu somehow bisa diselesain dikit pakai desktop vektor clock bedanya apa gak seperti kata kuncinya sih ya ada vektor vektornya pasti vektor dan di mana vektornya nah jadi sekarang vektor clock itu kayak gini asumsikan ID dari node yang ada di dalam sistem itu jadi sebuah vektor N di isinya N itu adalah N1 N2 N3 sampai N ke N ada vektor ya timestamp untuk sebuah event A itu akan berupa vektor juga vektor untuk vektor clock sebuah event A isinya T1 T2 sampai ke TN TN T1 T2 sampai ke TN itu apa ini adalah merepresentasikan lampor clock atau apa namanya local clock yang dimaintain oleh setiap node jadi sekarang kalau menggunakan vektor clock kita ingin tahu relatively sebuah event itu terjadi di tempat lain itu logical event yang keberapa jadi kalau di A mungkin yang ke 1 di B mungkin ke 2 mungkin dan seterusnya jadi kalau mau diurutin sekarang fitur untuk mengurutinnya propertinya jadi ada nambah jadi mungkin akan lebih konklusif tapi let's see TI adalah number of event yang di observe pada setiap node yang ada dalam sistem massive variable oke each node has a current vector time stamp T oke besar besar on event at node NI increment vector element TI jadi si TI ini yang berupa vector harus di increment juga kalau terjadi event pada node E jadi instead of variable scalar satu aja silam port itu kan scalar satu aja sekarang yang di maintain vector berupa vector logical tunggu lah ini disini lainnya lagi sama attach current vector time stamp to each message ketika mau dikurim dan ketika recipientnya nerima message sama di merge juga dan setelah diresapi dulu sebentar saya lanjut tanya dulu kalau ada yang mau ditanyain silahkan daripada saya lanjut terus tapi gak make sense kalau gak make sense tanyain aja di chat juga gak apa-apa saya kelihatan kalau gak on mic aja kita sekarang lihat bedanya si lampor clock dengan vector clock jadi instead of maintain local variable t kecil yang scalar sekarang yang di maintain adalah vector t besar di setiap node di inisialisasi dengan 0 semua dengan dengan berapa panjang vectornya sesuai dengan jumlah node yang ada dalam oke bagaimana aturannya tetap tiga tapi bagaimana cara ngeupdate nya on any event occurring at node n i do increment sama lokal lokal kalau terjadi event locally maka dia harus ngeupdate vectornya tapi cuma vector yang ada hubungannya dengan node itu aja jadi yang lainnya kalau misalkan terjadi local event satu aja yang di update sisanya 0 atau gak di berubah oke kalau ngirim gimana sama on request to send message m at node n i do sama increment dulu vectornya tapi yang terkait dengan node itu aja baru dikirim yang dikirim apa vectornya dikirim vectornya ketika menerima pesan dari node lain sama on receiving t aksen koma m at node n i sama cek juga tapi sekarang semuanya di cek vectornya vector isi ini kan vector array index ke 0 nya mana yang lebih tinggi kalau ada yang lebih tinggi update index ke 1 nya ada yang lebih tinggi kalau lebih tinggi update dan seterusnya setelah itu di update kan increment increment index node sendiri baru deliver m ini lumayan lumayan nambah kompleks ada pertanyaan sektor clock tanya gini ya pak ini aku lupa ini titik 2 sama dengan itu maksudnya apa ya titik 2 sama dengan ya aku lupa sebaliknya sama dengan aja oh sama ya gitu ya sama dengan oke habis ini ilustrasi mudah-mudahan dengan ilustrasi jadi lebih paham ini memang kalau sudokode dibaca baik-baik tapi kalau diilustrasiin kayaknya lebih sekarang kasus yang sama tapi kita gunakan faktor clock kita gunakan faktor A pada event A pada node A sorry pada node A terjadi event pertama update faktor clock di node A gimana update-nya yang di update cuma indeks yang merepresentasikan A aja jadinya 1 0 jadi 1 indeks yang merepresentasikan node B dan C gak di increment karena kita gak tahu apakah terjadi event atau jadinya 1 0 oke ya make sense kan lanjut A ingin mengirimkan pesan M1 ke B kita sesuai aturkan yang tadi sebelum di ngirim pesan update dulu increment dulu faktor clocknya khusus di indeks ke A aja dari 1 jadi 2 indeks yang lain tidak perlu di increment jadinya 2 0 faktor timenya faktor clocknya dikirim bersamaan dengan M1 dan diterima oleh B faktor clock di B masih 0 0 0 belum update nerima faktor 2 0 0 dari A dia otomatis update mana yang lebih tinggi 0 0 0 dengan 2 0 0 0 0 sama 2 gedean 2 update jadi 2 0 0 0 tetap 0 0 0 0 tapi ingat kalau menerima pesan gimana tadi sudokodenya update dulu faktornya habis itu increment by 1 indeks ke B B kan indeks yang kedua asumsinya gitu kan dari 0 di update jadi sekarang 2 1 0 setelah itu terjadi event mau mengirimkan pesan di B gimana ingat tadi sudokodenya kalau mau ngirim pesan increment dulu baru kirim pesan yang di increment yang mana indeks ke B yang ada mengenai dengan B ini 220 220 dikirim bersamaan dengan pesan yang dikirim 220 M2 ke C kita lihat di C sudah ada event sehingga saat itu faktor clocknya adalah 001 karena 1 yang ini merepresentasikan C indeks ke C 001 kemudian menerima pesan ingat bagaimana tadi sudokodenya kalau menerima pesan update dulu faktor clocknya bandingin 001 bandingin sama 220 001 bandingin 220 221 221 tapi ingat kalau menerima pesan update dulu faktornya increment by 1 isu yang muncul di sistem pertama 1A 1C 3A 3B sudah berkurang setidaknya yang jadi isu tadi ini kan 3 0 0 dengan 2 1 0 3A 3B 3A 3B 3 0 0 sama 2 1 0 sudah beda sudah beda 1 0 0 0 0 1 sudah beda jadi sekarang setidaknya isu konkurrensi yang membuat kita agak pusing untuk menentukan mana yang datang duluan atau enggak itu sudah sudah bisa di solve jadi representasi matematiknya adalah faktor time stamp untuk setiap event A itu merepresentasikan set of event set of event jadi model matematiknya kayak gini jadi event sekumpulan event E itu merupakan union dari setiap event A yang terjadi sebelum event E ini ini adalah A saja atau setiap A yang terjadi sebelumnya jadi ini adalah merepresentasikan event-event banyak event set of event yang tetap di maintain yang dipresentasikan dalam membuat dengan menggunakan faktor jadi misalkan contohnya kalau kalau ada time 220 itu artinya merepresentasikan dua event dari node A dua event dari node B dan nol event dari node C jadi set of event bukan lagi skala bukan lagi lengkap fix begitu ya number ada pertanyaan sampai sebi faktor kok jangan saya kurang itu ya Pak yang perbandingannya itu Pak perbandingan itu maksudnya masing-masing faktornya ada ya tadi itu yang 220 jadi 222 itu kan dibandingin dulu berarti kan yang 220 sama 001 nah tapi dibandingin itu kayak yang 2 yang A sama A yang B sama B yang C sama C lo terpilih lebih besar gitu ya lalu nanti yang terima itu di increment ke situ ya yang C nya aja contoh yang B ke C iya jadi kalau kalau sebelumnya kalau sebelumnya di Lamport Clock itu ini nih yang bikin dia nggak konklusif karena angkanya sama 1 2 3 3 4 1 5 itu kan ini yang skalar ini si 1 2 3 3 4 1 5 itu kan skalar dan kita nggak tahu jadi ini angka 1 di sini dengan angka 1 di sini itu sama apa beda sama apa beda gitu kan nggak beda kan karena angkanya sama-sama satu tapi kalau udah jadi rektor clock ternyata angka 1 nya beda kalau itu 1 00 kalau yang saya punya lagi 001 artinya beda gitu kan terserah aja nanti rulenya mana yang duduan bebas aja tapi yang pasti itu adalah 2 time yang berbeda idenya begitu kalau yang ini kan masih 100 dan 001 masih oke ada angka satunya sisanya 0 tapi kan udah beda sebetulnya dengan 001 udah beda yang udah signifikan itu kan sekarang yang ini nih yang 3 dengan 3 ini udah jadi totally different kalau kita pakai vector clock yang ini 3 3 tapi kalau udah pakai vector clock jadinya 3 00 210 itu udah beda banget kita udah tahu mana yang bisa kita tentukan mana yang duluan mana yang belakang nggak masalah sih aturannya tapi kurang lebih jadi beda itu dulu idenya adalah dengan vector clock kita jadi lebih konklusif yakin bahwa itu adalah 2 event dengan waktu yang berbeda nanti perkara berikutnya diurutinnya kayak gimana ada setelah itu kita oke tinggal di define aja mana yang duluan mana yang belakang ada lagi ada lanjut ya setelah itu karena kita sudah konklusif tahu bahwa 2 event terjadi pada waktu yang berbeda ya terjadi pada 2 waktu yang berbeda ya sudah sekarang kita define oke total ordernya kayak gimana urutannya urutin urutin mana yang datang duluan mana yang datang belakangan urutannya adalah T sama dengan T aksen vektor clock T sama dengan vektor clock T aksen itu dianggap sama jika vektornya sama beneran sama literally sama gitu kan T kurang dari atau sama dengan T aksen jika dan hanya jika vektornya kurang atau sama dengan jadi ini kayak kalian waktu ngebandingin string ya sorry ngebandingin kalimat kalimat kejauhan kata kalau kalian ngebandingin kata tuh gimana sih Bandung sama Jakarta kalau diurutin tuh duluan mana kenapa duluan Bandung Bandung sama Jakarta duluan mana Bandungan ya Bandung sama Bali duluan mana kalau diurutin Bandung sama Bali duluan Bali apaan Bali dulu Bali dulu baru Bandung kan itu sama lah rule yang sama kita gunakan untuk mengurutkan vektor clock T kurang dari vektor clock T aksen jika dan hanya jika T kurang dari sama dengan T aksen ada ininya nih T kurang dari sama dengan T aksen dan T tidak sama dengan T aksen ada syarat ini sekarang tidak sama dengan udah konklusif tuh karena kita udah tahu kalau 1 0 0 2 tidak sama dengan 0 0 1 tapi kalau sebelumnya 1 tidak sama dengan 1 kan berpikir gitu kan masa 1 tidak sama dengan ini yang membuat vektor clock jadi lebih konklusif konkurrensi masih memungkinkan masih vektor clock T itu konkurren atau konkurren terjadi konkurren dengan T aksen jika dan hanya jika nah ini cuma agak agak rumit kan menentukannya tapi setidaknya ini jadi lebih mudah menentukan ordering jika T tidak sama dengan ini bacanya gimana ya tidak kurang dari sama dengan T aksen dan T aksen tidak kurang dari sama dengan T intinya ini mungkin gak terjadi gak sih ada yang bisa jelasin dalam bahasa Indonesia rule nomor 4 konkurrensi itu terjadi kalau T tidak kurang dari sama dengan itu artinya apa lebih besar lebih besar dan T aksen lebih besar itu artinya apa jadi kok ini apa kalau pakai vektor kalau gak bisa lebih kisah sama dengan dan seperti juga sama berarti mesti dipaksa sama dengan dong atau gimana ini tidak mungkin ada gak mungkin iya make sense ya vektor clock ini fungsinya untuk mengeliminir konkurrensi jadi dalam konteks total order ya bayangin ya total order artinya semuanya harus diurutkan dalam sebuah array kan gak mungkin pada indeks ke i ada dua nilai konkurren tuh dua nilai gak mungkin kan gak boleh harus diurutin sama ada yang duluan gitu sama harus ada yang duluan yang mana yang duluan terserah enten tapi harus ada yang duluan harus ada yang belakangan jadi menghapus gak menghapus ya matematikly menyatakan bahwa gak ada nih yang bersama semuanya harus diurut konkurren itu faktor clock A konkurren dengan faktor clock B jika dan hanya jika A konkurren dengan B ini makin makin ini gitu makin mind blowing ada maksudnya apa intinya sih sebetulnya faktor clock itu ingin memaksimalkan ingin memastikan bahwa seluruh event yang ada dalam sistem perdisibusi itu harus diurutin mesti ngurut ada caranya supaya dia ngurut dipaksa supaya ngurut idenya begitu aja sih tapi tidak menghilangkan konkurrensi karena yang masa dihilangkan mungkin aja kan chance-nya ada terjadi pada saat yang diminimalisir karena kalau ada itu jadinya repot lanjut ini udah selesai bahasan tentang faktor clock ada pertanyaan ini nanti yang akan kita gunakan faktor clock ini yang akan kita gunakan di kedepannya dan faktor clock ini yang memang digunakan di sistem perdisibusi menjamin total order silahkan pause dulu 2 menit silahkan kalau ada yang mau ditanya apa itu discord silahkan ada pertanyaan tidak ada tidak ada kita lanjut ke yang berikutnya ini karena topiknya udah ganti oh ini ada aman ya kemudian faktor clock make sense jadi saat ini nanti ada algoritma konsensus itu semua pakai faktor clock jadi mesti ngerti paham apa namanya gimana implementasinya juga dalam apa namanya program lanjut ya berikutnya broadcast protocol ini udah beda nih udah beda topik tadi topik tentang penggunaan faktor clock tapi pertanyaan tadi mungkin sebelum saya masuk ke broadcast protocol ada yang udah mau sharing gak jawaban kenapa pertanyaannya adalah kenapa kita mau ngomongin fault tolerance system kok kok malah belajar cara mengurutkan pesan kira-kira hubungannya apa kenapa kalau kita mau belajar fault tolerance kita mesti belajar cara pengurutan pesan ada yang udah mau udah punya kepikiran jawabannya apa atau punya pendapat kenapa sih kuliah ini kan belajar tentang fault tolerance system tapi kita malah belajar cara ngurutin pesan cara ngurutin pesan cara ngurutin kejadian udah ada belum yang mau share belum ada belum ada yang punya oh ada oke Christopher mau on week gak di elaborasi baca aja disini pak mungkin ini kalau saya mungkin kalau misalnya itu kan habis udah tahu itu habis kadang-kadang kayak ada order gitu dia ngurutin pesan-pesannya itu disitu didistribusi ke semua komputer lain urutan-urutan misalkan nanti saat ada komputer yang fault mungkin tinggal ambil aja mungkin begitu sebab idenya adalah jadi kalau ada yang fault ini kan fault tolerance kalau ada yang fault fault tolerance itu artinya kalau ada komponen yang fault sistem masih tetap berjalan kalau yang fault udah gak fault lagi fault nyala lagi dia harus apa nah itu kan udah ketinggalan nih orang-orang udah dimana saya sekarang gimana maka dengan adanya sistem pengurutan pesan dia tinggal cek aja ke node yang paling update atau tata tangga tanya tetangga atau kamu lagi kuliah terus ketiduran kuliah ketiduran terus pas bangun-bangun eh udah udah beda bahasannya terus kamu nanya kesebelah eh udah sampai mana kuliah atau udah sampai mana slide-nya kamu nih tidur udah sampai slide 25 sementara yang tadi ketiduran itu slide-nya masih slide 10 gitu kan masih di slide 10 oke yaudahlah langsung dia switch ke slide 25 gimana 10 dengan 25 nya gimana udah kelewat jauh tuh ya dari slide 10 ke 25 yaudahlah abaikan saja apa yang terjadi antara 10 sampai 25 dia gak perlu tau tapi yang 25 adalah kondisinya sekarang itu kenapa kita harus ngerti pesan atau di sistem yang lebih canggih slide 10 sampai 25 nya dikasih juga sama temennya aduh saya ketiduran nih tadi nyatet apa kamu nih tidur ini catetannya catetan dari 10 sampai 25 oh makasih banyak catetan itu diambil sama dia dan dia simpan di notenya jadi dia sekarang lengkap catetan walaupun dari 10 sampai 25 dia ketiduran idenya nanti kita akan ada di titik itu adalah ide dari fault tolerance jadi kalau kita mau bikin sistem yang fault tolerance bagaimana cara mengurutkan pesan bagaimana cara mengurutkan event itu menjadi crucial kalau tidak ada itu ya gak bisa fault tolerance fault aja gitu si satu yang ketinggalannya udah kamu lah keluar aja gak usah ikut lagi karena udah tinggalan oke anyway kita lanjutkan berikutnya adalah komponen kedua yang penting dalam konteks fault tolerance kamu mesti bisa nanya sama temen kamu temen kamu mesti bisa ngasih ke kamu catetannya kalau kamu ketiduran lagi kuliah gak perlu ada protokol pengiriman pesan nah pengiriman pesannya tentu saja gak bisa satu-satu karena gak bisa nanya kamu kalau misalkan dalam konteks tadi ya dalam konteks lagi kuliah terus ketiduran catetannya ketinggalan dalam konteks sistem terdistribusi kamu gak bisa cuma nanya temen sebelah kamu karena bisa aja ada kemungkinan kayak gini pas kamu nanya temen sebelah kamu saya juga ketiduran wah saya juga ketiduran gak ada catetannya jadi apa yang paling mungkin kamu lakukan nanya semua orang di kelas eh ada yang nyatet gak tadi dari slide 10 sampai 25 ditanya ke semua sampai ada yang jawab iya saya nih catetannya lengkap minta lah dari dia karena pas nanya temen sebelah bisa aja temen sebelah juga tidur maka protokol berikutnya yang kita akan bahas adalah broadcast ini adalah protokol penting dalam sistem terdistribusi untuk menjamin tadi ini ini idenya simple aja broadcast itu kirim ke semua termasuk ke dirinya sendiri one node sends message all nodes in group deliver it set of group members may be fixed or dynamic if one node is faulty remaining group members carry on pokoknya kita kirim ke semua aja perkara ada yang gak nerima karena dia faulty bukan urusan yang kirim broadcast nah dalam konteks sistem models yang udah kita bahas di awal ada constrained network karena kan broadcast membutuhkan network untuk mengirimkan untuk mendeliver pesan jadi kita bisa punya asumsi mungkin gak kita asumsinya reliable oke that's the ideal one gitu asumsi yang kedua apa asumsi yang kedua bawahnya reliable apa yang bawahnya apa ingat lagi yang best effort itu di awal bilangnya gak apa kita kalau yang reliable itu kan asumsinya pasti nyampe kalau yang kedua oke mungkin hilang tapi bisa kita usahakan untuk nyampe tapi untuk kuliah ini kita tidak menggunakan asumsi yang ketiga asumsi yang ketiga itu apa asumsi yang ketiga pesan yang dikirim ada yang ngubah nah itu saat ini kita gak pakai ya asumsi itu kalau kuliah kuliah keamanan informasi itu mungkin harus disinggung tapi kalau dalam kuliah ini sistem terdistribusi kita gak pakai asumsi bahwa pesan yang dikirim mungkin diubah di tanggung jalan sama 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 adversary gitu enggak kita gak pakai asumsi makanya di tugas satu juga kan asumsinya adalah pesan yang dikirim gak berubah tidak akan ada yang mengubah kalau dikirimnya A nyampe-nya si A kalau dikirim A nyampe A gak ada dikirim A nyampe-nya B gitu kita abaikan dulu ya oke bagaimana dengan timingnya asinkronos atau partially sinkronos gak mungkin sinkronos jadi latensinya mungkin unlimited ini asumsi broadcast kita jadi pasti nyampe tapi gak ada yang jamin seberat ini untuk memudahkan aja kita mendiskit sistemnya ada pertanyaan ini ilustrasinya ini ilustrasinya oh sorry tadi satu yang asumsi belum saya jelaskan broadcast ini asumsinya adalah gak mengirimkan pesan ke semua node gak gak direct gak peer-to-peer gitu kayak satu pesan dikirim satu-satu ke semua node enggak jadi yang nyirim itu cuma nyirim sekali bukan ngirim berulang-ulang kali tapi satu satu aplikasi ngirim ke satu tempat satu kali aja terus nanti si middleware ini ngirim ke semua ya begitu pun ketika nerima pesan dia tuh cuma nerima sekali aja gak nerima banyak gitu ya dari semua bayang ya asumsinya ya kalau model kayak peer-to-peer setiap node dapat mengirimkan pesan ke semua node maka akan ada kemungkinan satu node menerima pesan yang sama beberapa kali itu nanti bahasannya kita akan ada asumsi asumsi sekarang adalah network provides point-to-point send or receive kayak ilustrasi gambar ini banget broadcast ini kita bisa bagi kita bisa bagi menjadi beberapa kategori nanti kita bahas mana sih model broadcast yang kita inginkan ada yang disebut sebagai vivo broadcast beratnya jika M1 dan M2 di broadcast oleh node yang sama node yang sama ya maka M1 pasti harus nyampe duluan dibanding M2 jika dua pesan di broadcast oleh node yang sama maka jika M1 di broadcast duluan dari M2 M1 mestinya nyampe duluan dari M2 kalau di broadcast oleh node yang sama ini vivo broadcast kalau di broadcast oleh dua node yang berbeda gimana enggak bisa dipenuhi belum tentu nyampe duluan kenapa asumsi ini muncul karena latensinya sama ya kan walaupun M1 nyampe nya lama ke sebuah node M2 juga pasti lama nyampe nya ke node karena M1 dan M2 sama-sama dikirim oleh node yang sama ini vivo broadcast intrap aja kalau ada yang mau ditanyain yang kedua causal broadcast jika M1 di broadcast lebih dulu dari M2 maka M1 harus dikirim duluan sorry bukan diterima dikirim alah saya deliver kirim jika M1 di broadcast selebih dulu dari M2 maka M1 harus dikirim duluan dari M2 kita belum ngomongin 5 total order jika M1 dikirim sebelum M2 pada satu node maka M1 harus nyampe sebelum M2 di semua node ini total order kalau tadi kita punya total order of events sekarang ada juga yang disebut sebagai total order broadcast jadi kata kunci total order ini adalah mutlak harus sama ada urutannya dan harus sama ada juga vivo total order kombinasi dari vivo broadcast dan total order silahkan ilustrasinya kayak begini harus sampai kita kasih vivo broadcast jadi dalam konteks vivo broadcast message send by the same node must be delivered in the order they were sent contohnya A nge-broadcast M1 maka dia akan mengirim M1 ke dirinya sendiri dia akan nge-kirim M1 ke B dia juga akan mengirim M1 ke C begitu pun ketika B membalas pesan M1 dia akan mem-broadcast dengan M2 dikirim ke dirinya sendiri M2 kirim ke A M2 dikirim ke C M2 ketika ada M3 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 M2 bagaimana tadi rule-nya kalau vivo doang pesan yang dikirim oleh node yang sama harus sampai dengan urutan yang sama pesan yang dikirim oleh node yang sama harus sampai dengan urutan yang sama kalau pesannya tidak dikirim oleh node yang sama tidak ada urusan sekarang mana pesan yang dikirim oleh node yang sama pesan yang dikirim oleh node yang sama adalah M1 dan M3 maka M1 dan M3 harus diterima oleh B dengan urutan yang sama harus diterima oleh C dengan urutan yang sama jadi dalam konteks vivo broadcast M2 M1 M3 salin karena M1 dan M3 nya salin M2 nya somehow sampai duluan tidak masalah karena M2 tidak dikirim oleh node yang sama tidak ada urusan M1 M2 M3 oke juga karena M1 urutannya salin dengan M3 M2 tidak ada urusan kenapa karena M2 tidak dikirim oleh node yang sama M1 M3 dan M2 juga oke yang penting untuk dua pesan yang dikirim oleh node yang sama harus sampai dengan urutan yang sama kalau tidak dikirim oleh node yang sama tidak peduli vivo broadcast ada pertanyaan sampai sini jadi gambar ini valid ini kan kayak tadi kalau kita dahulu ini kan ngaco karena the moon is made of cheese itu kan yang 2 nya itu kan jawaban atas M1 tapi ini tidak apa-apa kalau pakai vivo broadcast tidak ada karena M1 urutannya sama dengan M1 dikirim sebelum M3 di C juga sama M1 abis M3 walaupun si C itu menerima M2 duluan dan itu tidak ada isu gitu oke ada pertanyaan teman ya ini vivo broadcast sekarang kausal broadcast ingat tadi bagaimana kausal broadcast itu causally related message must be delivered in causal order concurrent message can be delivered in any order jadi kalau ada yang kausal ordernya udah bersifat kausal dari awal maka urutannya harus juga begitu misalkan disini kausal ordernya adalah M1 terjadi M1 di broadcast sebelum M2 kenapa kenapa kita punya asumsi kausal disitu kenapa kita punya asumsi kausal disitu karena M2 itu jawaban untuk M1 kan ini kan M1 dikirim ke B B bales dengan ini ingat yang event tadi nerima dan ngirim karena M1 itu diterima oleh B dan dikirim oleh A maka kan modelnya begitu dan M1 terjadi balasan terhadap pesan tersebut jadi M1 bersifat kausal dengan M2 pakai prinsip yang awal tadi M1 juga kausal terhadap M3 iya karena terjadi pada local node execution dan M3 terjadi setelah M1 atau M1 terjadi terjadi dulu jadi cuma ada dua aja yang kausalnya M1 dengan M2 M1 dengan M3 M2 dengan M3 gimana gak ada gak kausal antara M2 dengan M3 itu tidak kausal tapi prinsip M1 jika ingat dia awal M1 dengan M3 itu ada kejadian M2 sorry kalau ini gak ya M2 gak kausal sama sekali sorry kausal gak M2 gak kausal sama sekali karena M1 M2 M1 M3 gak ada M2 sama sekali m1 M2 M2 M3 oke maka itu M1 kausal terjadi sebelum M2 M1 terjadi sebelum M3 M2 tidak ngaruh ke siapa sehingga kurutan yang valid bisa aja M1 M2 M3 udah kan memenuhi kausal order yang atas kan M1 M2 M1 M3 atau M1 M3 M2 itu juga valid karena M1 terjadi sebelum M3 M1 terjadi sebelum M2 oke yang penting M1 duluan nah ini yang disebut sebagai kausal masih ada dua order yang valid tapi lebih baik dibanding vivo karena vivo tadi beneran banyak order yang valid kurutan yang valid ada pertanyaan lanjut ya nah kalau total order gimana total order artinya semua harus nerima pesan yang sama semua mesti hanya ada satu kurutan yang valid ini disebut sebagai total order jadi gimana caranya supaya bisa terjadi urutan yang mutu ini termasuk pengiriman ke dirinya sendiri maka kalau dalam konteks ini kelihatan M3 yang dikirim ke dirinya sendiri itu mesti di delay supaya A menerima M2 duluan nanti kita bahas tekniknya kayak gimana supaya mencapai top tapi dijadiin urutan atau ini kan satu contoh yang terkenal atau gak masalah yang penting harus sama semuanya bebas aja urutannya kayak gimana bebas aja tapi sama aja jadi bukan fokus ke ada satu urutan yang mutlak bukan total order itu total order adalah memastikan seluruh node menerima urutan yang sama udah gitu aja urutannya benar atau salah gak ada yang penting menerima urutan yang sama jadi bisa ada dua tapi dua-duanya harus diterima dengan urutan yang sama di semua node M1 M2 M3 boleh tapi semuanya harus sama M1 M3 M2 juga boleh tapi sama semuanya ini yang disebut sebagai total order dan ini yang mau kita achieve total order ke depannya nanti kita akan belajar bagaimana algoritma supaya kita achieve ini total order dengan memanfaatkan sektor clock tentu saja dan start ini kira-kira ini kira-kira hierarki dari urutan dalam konteks urutan yang lebih kita ingin capai dalam konteks jadi sebetulnya antara kausal broadcast dengan total order sebenarnya kita akan tetap ingin achieve total order atau lebih paling atasnya lagi vivo total order vivo artinya nyirimnya juga harus ini ini yang akan kita jadi enggak sekedar broadcast aja kalau kalau dalam konteks awal mungkin kita cuma punya mindset oke nge-broadcast nge-broadcast pesan aja tapi nanti ada isu urut kalau kita nge-broadcast pesan dan semua orang melakukan broadcast hal yang sama bisa jadi ada urutan yang berduk ini menjadi penting dalam konteks sampai situ dulu kita pause ini terakhir silahkan kalau ada yang mau nanya dulu boleh saya cek message ada yang oke ada pertanyaan kita tinggal 6 soal lagi kita bahas oke apa yang bisa kita lakukan untuk achieve total order tapi kita mulai dari yang paling bawah ya apa yang harus kita lakukan atau algoritma apa supaya kita nge-achieve reliable broadcast ini best effort broadcast itu gak usah kita best effort broadcast itu apa UDP gitu ya kirim aja lah kirim aja nyampe gak nyampe gak ngurus ngurut gak ngurut gak ngurus itu best effort kita tidak mau ya itu gak ada algoritmanya broadcast aja gitu gak usah dipikirin algoritmanya yang kita coba bahas satu-satu ya mulai dari reliable broadcast gimana kita bisa achieve reliable broadcast gimana bisa kita achieve causal broadcast bagaimana kita bisa achieve total order broadcast dan bagaimana kita bisa achieve before sekarang kita bahas lebih spesifik broadcast algoritma oke yang paling bawah best effort ya tidak usah oke bagaimana kita membuat best effort menjadi reliable ada issue reliable itu artinya kita tahu ada pesan yang tidak sampai kalau kita tahu pesannya tidak sampai kita ulang kirim ulang isunya muncul tuh dari mana kita tahu pesannya tidak sampai ini waktu jarkom kita sudah sempat bahas saya tidak akan ulang isu pertama kita harus tahu kita harus bisa mendeteksi kalau ada pesan yang hilang sehingga kita bisa ulang itu satu hal yang mesti kita bahas yang kedua itu kan dalam konteks ngirim sekarang dalam konteks urutan ketika diterima jadi kita mesti punya mekanisme juga untuk men-enforce delivery order jadi pertama kita bahas dulu reliable broadcast yang kedua delivery order dua hal yang oke oke kita coba oke apa yang bisa kita lakukan untuk achieve reliable broadcast oke use reliable link menggunakan retry dan deduplicate oke A kirim ke B A kirim ke C jadi kirim dengan mekanisme langsung kalau mau nge-broadcast dengan member tiga node yaudah kirim satu tiga kali ke dirinya sendiri ke B dan ke C ada ada isu node may crash before all messages deliver A kirim ke B Sankau gak sampai karena B nya crash misalkan A kirim ke C sampai A mau kirim ke dirinya sendiri ya setelah ngirim pesan crash dia jadi gak diterima sama ada isu itu kalau ngirim pesan secara langsung dari node ke node yang lain kita coba modifikasi sedikit dengan konsep yang disebut sebagai eager reliable broadcast kalau yang tadi kan A A ngirim ke semua node sekarang ketika sebuah node nerima pesan dari node yang lain langsung rebroadcast to each other node jadi kalau A ngirim pesan ke B once si B nerima pesan tersebut dia langsung rebroadcast ke semuanya ini yang sebut sebagai eager reliable broadcast jadi kalau misalkan disini A nge-broadcast M1 ke B dan ke C ketika A ngirim M1 ke B saat itu juga si B upon arrival gitu ya si message-nya langsung di-broadcast lagi ke semua node ke A dan demikian pun C C melakukan hal yang sama ketika C menerima M1 dari A langsung di-broadcast ke B dan ke A harapannya apa harapannya kalau somehow si A gagal mengirimkan pesan ke B maupun ke C B mungkin akan dapat dari C C mungkin dapat dari B bukan dapat dari A semua kirim ke semua diulang lagi sampai kapan sampai nerima pesan dari semua node anggap aja ada tiga node berarti kan nanti at the end of the day idealnya dia akan nerima tiga pesan yang sama tiga M1 kalau dia sudah nerima tiga M1 berarti oke ini pesannya M1 ya oke sih reliable sih tapi apa tapi capek ya gitu karena semua harus kirim ke semua literally ini eager reliable jadi kalau mau reliable salah satunya nggak perlu pakai ngedeteksi paketnya hilang atau nggak hilang jadi belum sampai ke kirim aja semua nah ini adalah mekanisme yang eager reliable berkast adalah mekanisme yang disebut sebagai kursif protokol jadi advance mekanisme dari eager reliable broadcast tapi dibatasi aturannya tidak perlu mengirim pesan ke semua node kita cukup batasi aja kalau kalian nerima pesan dari seseorang tolong forward ketiga tetangga terdekat ini ide dari gosip kenapa dibilang gosip karena ya beginilah gosip bekerja gitu ya kamu coba nyampein gosip ke satu orang nanti orang itu akan nyebarin ke semua lebih banyak orang jadi mekanisme eager reliable broadcast itu yang di advance dimodifikasi dengan menggunakan prinsip gosip itu akan sangat bermanfaat untuk mengirimkan pesan dalam network yang sangat banyak cepat dan reliable jadi ketika menerima pesan dari seseorang langsung kirim ke tiga random aja ke tiga kalau udah menerima kirim tiga yang lain kirim tiga lagi begitu aja terus eventually pesan itu akan sampai ke semua node dengan probabilitas yang tinggi ini tugas dua tugas dua tugas dua adalah kalian diminta untuk mengimplement gosip kenapa gosip protocol ini isunya kalau kalian punya network yang ukurannya besar network ukuran besar gak bisa pakai model broadcast biasa lama nanti somehow ini akan terjadi baru pekan depan oke nah itu eager reliable broadcast implementasinya gosip oke kita bisa achieve reliable sekarang dengan menggunakan gossip protocol itu sudah hampir bisa kita jamin walaupun tidak 100% dia reliable tapi kita gak berhenti di reliable broadcast kita harus yang lebih atas yang lebih atasnya vivo ini agak sedikit rumi bagaimana dengan vivo oke kita pelajari sudokodenya jadi untuk setiap node dia memaintain sebuah skalar nilai same sequence dia memaintain factor delivered kemudian dia memaintain buffer oke kita lihat send sequence buat apa delivered buat apa buffer buat on request to broadcast M at node NI ingat asumsinya gak ngirim langsung tapi ada middleware makanya dibilang request to broadcast jadi nge-broadcast nanti dikirim ke middleware jadi sebelum NI mau melakukan broadcast dia lakukan send I I itu ID node-nya send sequence variable skalar yang ada di node tersebut dan pesannya ke reliable bodies kemudian di increment send sequence jadi pesan cuma nginfoin kalau node I pertama kali atau keberapa dia ngirimkan pesan yang keberapa dan pesan yang nerima gimana yang nerima pesan akan melakukan pesannya ditaruh di buffer buffer itu untuk naruh pesan yang dikirim untuk setiap pengirim dan pesannya dia melakukan apa tuh sender delivered sender koma m apa namanya member dari buffer ini artinya apa untuk semua pengirim pesannya dimasukin ke buffer bacanya gitu untuk semua pesan yang berhasil apa namanya untuk semua pesan yang dikirim oleh node yang lain dan diterima oleh sebuah node taruh di buffer tapi while dia melakukan itu masuk-masukin ke buffer begitu ya dia melakukan ini delivered sender sama dengan delivered sender plus 1 vektor deliverednya di update jadi vektor delivered di update itu untuk untuk tahu apa untuk tahu siapa yang ngirim kan untuk tahu siapa ngirim kan kayak misalkan kalau misalkan ada 3 node masing-masing ngirim pesan terus diterima oleh A si A mesti nyatet nih si B udah ngirim apa aja berapa klik si C udah ngirim apa aja dan berapa kali berapa kalinya itu dicatat di vektor delivered kenapa ya perlu dicatat ya berapa kalinya kita bahas nanti nanti dipikirin kenapa itu memenuhi prinsip vivo broadcast vivo itu tadi gimana sih vivo broadcast kita coba balik lagi mesej send by the same node must be delivered in the order they were sent mesej send by different nodes can be delivered in any order jadi pesan yang dikirim oleh suatu node harus diterima dengan urutan yang sama dimana di algoritma ini aturan tersebut dijamin pesan yang dikirim oleh node yang sama harus diterima dengan urutan yang sama dimana itu dijamin ini tolong disebutin ada mana aja yang dijamin dengan algoritma disudok pesan yang dikirim oleh node yang sama harus diterima dengan urutan yang sama lihat di pengirim on request to broadcast yang info yang dikirim adalah ID node ini urutan keberapa pesannya I send sequence M dan lihat pesan ini diterima oleh sebuah node urutannya apa I akan dicatat dalam variable sender send sequence akan diterima atau dimasukin ke dalam faktor delivered sender jadi delivered faktor ini mencatat apa urutan dari pesan keberapa yang diatih oke stop node kedua udah ngirim dua pesan penerima akan tahu kalau ini pesan yang dikirim pertama ini dikirim pesan yang kedua send sequence dan delivered faktor ini itu yang akan berfungsi untuk mengetahui urutan ini pesan keberapa yang dikirim oleh suatu node tapi oleh suatu node aja karena fokus di vivo ada pertanyaan nanti bisa direview lagi ini kita bisa selesain slide ini besok libur besok libur libur maksudnya Rabu gak ada kosong sekali besok tanggal merah pemilu pemilu oke jadi kita selesaikan hari ini berikutnya kausal broadcast balik lagi kausal broadcast apa kausal broadcast itu kausal broadcast adalah dua pesan yang memiliki kausalitas harus diterima dengan urutan kausalitas tersebut M1 dikirim sebelum M2 M1 dikirim sebelum M3 maka M1 harus nyampe duluan dari M2 M1 juga harus nyampe duluan dibanding M3 M2 dan M3 gak ngurutannya gak apa-apa karena tidak kausal related message oke kita lihat itu dimaintain dengan bagian mana kita lihat atasnya sama dia memaintain variable send sequence dia juga memaintain vector deliver oke berarti fitur vivo nya ada ya fitur vivo tadi udah di cover oke kausal nya dimana kausal nya dimana kita lihat sekarang on request to broadcast M sekarang kita lihat bedanya apa kalau dia mau nge-broadcast sesuatu nah bedanya apa nih ada lagi depth deliver ada variable depth dimana depth itu vector jadi dia memainkan vector juga nih depth e sama dengan send sequence oh udah kelihatan nih sekarang nih kalau yang awal yang vivo itu yang dikirim adalah id scalar scalar sama message sekarang kalau di kausal id vector message jadi yang dikirim adalah vector sense berarti apa berarti dalam kausal broadcast dia akan memantau vector deliver yang nanti akan diisi dengan informasi dia udah nerima pesan dari siapa aja gitu kan kemudian informasi itu dikirim juga gak cuma fokus pada dirinya sendiri tapi fokus juga ke vector apa namanya pesan yang udah diterima sebelumnya lainnya sama send sequence sama dengan send sequence pesat untuk dirinya sendiri tetap di update tapi informasi yang dikirim adalah vector delivery yang isinya akan dipengaruhi oleh bagaimana atau kapan dia nerima pesan dari node lain kenapa kayak gitu karena dia mesti tahu mana pesan yang punya causal related dua pesan yang punya causal related mesti diurutin sesuai dengan pesan tersebut itulah dia jadinya harus tahu vector delivernya selain pesannya itu sendiri ingat awal-awal kan dalam konteks causal order yang membedakan antara lampor clock dengan vector clock adalah lampor cuma memaintain scalar value aja kalau vector clock memaintain vector untuk menentukan siapa yang duluan idenya begitu kenapa causal broadcast memaintain vector juga yang dikirim pada saat batuan broadcast bawahnya sama aja ketika dia nerima apa yang dilakukan sama sama aja kan ya cuma di backcordernya ada info ini juga nih untuk memastikan urutan jadi kan buffer itu nanti isinya harus ngurut kalau di Vivo order yaudah selama urutan pengiriman dari suatu nodenya sama taruh tapi kalau causal beda dia mesti ngecek faktornya juga untuk memastikan sebuah pesan mesti ditaruh duluan dibanding jadi bagian ini adalah mengurutkan sesuai dengan fitur sisanya sama kalian mesti bisa mention dua hal yang berbeda antara Vivo disininya bagian ini causal dan yang kedua ketika dia nerima dia simply ngecek ini aja begitu ya ini urutan keberapa baru dimasukin tapi kalau yang causal selain ngecek urutan keberapa yang dicek literally si ininya si depth nya si faktornya yang dicek bukan sekedar variable itu bedanya antara Vivo dengan causal lagi ini balik lagi ketika di review ke sini balik lagi ingat faktor clock bagian ini kan buffer sama dengan buffer dia mau ngurutin pesan mana yang mesti masuk duluan faktor utamanya si depth ini kan si faktor yang diterima ketika dia nerima pesan dari sebuah again karena kita memenuhi prinsip dan menggunakan prinsip faktor clock urutannya gimana ya balik urutin berdasarkan aturan yang sudah kita pelajari ketika mengurutkan faktor clock kita akan mengurutkan berdasarkan kalau bagian ini diurutin berdasarkan sendernya sendernya deliver sender ini berdasarkan send sequence dari sebuah node udah tinggal diurutin aja mana yang lebih kecil jadi duluan yang lebih gede belakangan tapi kalau causal yang diurutin adalah faktor bagaimana cara mengurutin faktor balik lagi lah ke yang awal kita bahas pakai aturan pengurutan faktor clock diurutin faktor vivo menerima banyak urutan yang valid itu masih bukan goal kita untuk achieve total order ini total order kita bahas vivo vivo versus causal ada pertanyaan ini spoiler buat node vivo versus causal silahkan dipelajari kayak ini di quiz ada pertanyaan sampai sini nggak ada tinggal 5 menit silahkan kalau ada pertanyaan saya akan tutup dengan spoiler untuk oke so far yang kita pelajari itu vivo dan causal kalau dilihat di hirarkinya masih di bawah belum mencapai total order yang mau kita inginkan nah gimana dong kalau kita mau achieve total order apa yang harus kita lakukan spoiler untuk materi berikutnya jadi setidaknya kalau mau achieve total order ada 2 cara 2 approach approach pertama adalah centralize centralize approach aja kita tentuin leadernya udahlah pusing kalau kita harus melakukan konsensus antar kita menentukan mana yang pesan yang datang duluan mana yang datang belakangan udah kita tunjuk pemimpin aja dan seluruh pesan yang mau kita broadcast kirim ke pemimpin dulu deh nanti pemimpin yang nentuin urutannya baru nanti kita terima hasil yang udah diurutin oleh pemimpin kita ini approach yang digunakan di hyperledger ada namanya orderer fungsinya itu fungsinya leader kerjaannya ngurutin ngurutin pesan ini approach yang banyak digunakan consnya apa tentu saja kalau kita memilih pemimpin konsekuensi dari approach ini adalah satu kita harus punya mekanisme untuk memilih pemimpin oke kan udah memutuskan approachnya pakai pemimpin kita harus angkat pemimpin pertanyaannya bagaimana cara kita memilih pemimpin kita mau memilih pemimpin bagaimana caranya sayang banget harusnya materi itu dijajarin hari ini tapi gak apa-apa nanti pekan depan kita bahas itu leader election kalian nanti udah ngejalanin pemilu besok nanti kita bandingkan mekanisme pemilu yang dilakukan oleh manusia dengan mekanisme pemilu yang dilakukan di distributed system ini approach yang valid satu dan relatively easy yaudah kita pilih pemimpin aja walaupun memilih pemimpinnya gak gampang juga ya berapa bulan kebelakang kan rame gontok-gontok kanan seterusnya ini memilih pemimpin consnya apa kalau memilih pemimpin apa saja bagaimana kalau pemimpinnya meninggal kalau pemimpinnya meninggal atau pemimpinnya mati pemimpinnya hilang pemimpinnya crash berarti mesti ada mekanisme lagi yang mesti kita pikirin bagaimana cara memilih pemimpin yang baru kalau pemimpin yang lama meninggal pemimpin yang lama crash jadi ternyata ketika kita memilih satu approach nanti akan berimplikasi ke approach yang lain nanti kita akan bahas approach yang kedua dengan menggunakan lampor clock approach yang kedua menggunakan lampor tidak harus tidak perlu ada pemimpin yang mengurutkan tapi kita pastikan model broadcastnya adalah total order clocknya memastikan bahwa semuanya total order dan udah jalan as it is aja tapi ada masalah lain how do you know if you have seen all messages with timestamp T belum belum selesai juga spoiler untuk kanpekan berikut kita akan bahas dua-duanya kita akan bahas mulai dari yang single leader dulu maka nextnya kita akan bahas leader election consensus dan nanti kita juga belajar kalau pakai approach lampor clock ada pertanyaan udah sih sampai situ aja silahkan jangan lupa selesaikan tugas tentang bisnis sampai selasa sampai Jumat ya sampai hari Jumat Jumat ini deadline-nya silahkan dan pekan depan saya mau komplek quiz bisa di extend sampai selasa aku suka lupa soalnya jangan lah senen aja biar belajar lupa namanya juga manusia pasti lupa nextnya jangan lupa pas hari senen ya jam 8 sampai jam 5 kalau di extend sampai selasa nanti lupa juga namanya manusia jadi jangan sampai lupa senen oke saya stop share saya stop recording